Mungkin kalian nanti akan berpikiran sama atau tidak, dari kedelapan tim yang ada untuk MPL kali ini. Gue melihat untuk Alter Ego, mereka adalah Rebels Team yang memang sangat-sangat Rebels sekali loh. Dari bentukannya, dari pola permainannya, dari vibe-nya juga. Ini gue melihat Alter Ego tuh, beuh, selalu gitu. Selalu seperti itu. Dan gue suka, menurut gue dia kayak, apa, kayak out of the rule gitu loh. Iya. Dia mainnya tuh out of the rule, dia kayak, emang sih kadang-kadang dia bermain gak disiplin. Tapi terkadang ketidakdisiplinan itu yang mendapatkan kemenangan. Gimana? Out of the rule? Iya. Keluar dari penggaris? Iya, benar. Out of the rune, keluar dari rune-runi-runi. Salah. Benar, tapi kalau kita ngomongin soal peraturan ya, buat sekarang kayaknya gak ada yang benar-benar jadi tok. Oke, jungler ya harus hero-hero, let's say damager, enggak. Karena kan balik lagi ke strat-nya mereka, dan strat pick-off rata-rata, itu emang bawahnya jungler damage. Apakah di sini Alter Ego masih akan bersikeras untuk bermain dengan jungler damage tersebut? Karena sekarang metode pick-off di awal game oke, akan menimbulkan poin positif, akan menimbulkan efek untuk snowball. Tapi apakah Leo Murphy dengan kebiasanya? Oke, dia main chow, dia main pick-off, main yang benar-benar fase cepat. Ini akan menjadi jawaban ketika bertemu dengan teman-teman Onyx Esports yang mereka suka banget untuk bermain karal late game. Iya, bener-bener. Dan bahkan menurut gua, kenapa mereka suka bermain karal late game? Mereka punya power tuh ada dimana sekarang? Ada Suns, mereka punya power di CW. Kita tahu, gold laner power mereka semakin late game semakin bersinar. Dan Suns rata-rata dengan mid laner killer, mid laner damageernya, yang menurut gua sangat cocok ketika headway dengan Odile sekarang. Oke. Jadi enak, TB. UFG. Tampar-tamparan keras. Iya, ini bakal baku hantam karena ngebawa Key Boy sama si CW dan juga Suns di bagian teman-teman dari Onyx Esports. Karena ini bakal main baku hantam dari awal game. Mereka kan udah ada Leo Murphy sama Odile nih yang udah main agresif banget. Ditambah dari Onyxnya itu ngebawa Key Boy. Entah kenapa Key Boy CW ini juga sama Nino dan juga Leo Murphy ini sering banget loh untuk baku hantam di gold lane. Dari season-season lalu. Ya buat sekarang Beatrix terlepas. Bakal diadukan sama Cloud dan itu akan berada di tangan CW sepertinya. Tapi CW juga rata-rata gak langsung atau gak melulus soal bagaimana adanya Beatrix dan juga bagaimana adanya Cloud. Namun Vani, Sally Boy. Tidak mau ada Vani di tangan dari seorang Kyrie. Masuk akal. Jadi ada baik yang akan diamankan tapi di sisi kanan Kyrie akan kemungkinan menggunakan apa-apa itu. Dan bahkan Vesager berkomentar. Lawan paling susah dibaca itu Onyx. Karena pemainnya sering diganti-ganti jadi kita tidak bisa expect siapa yang bermain. Dan itulah problem yang harus dihadapi semua tim GMPL dan bahkan itu power dari Onyx itu sendiri. Aku bilangnya untuk cara fleksibel. Dari Onyx Esports itu kan ada Samo, ada Drian, ada Suns dan juga ada Key Boy. Ini kayak 3-4 pemain yang bener-bener bisa digontah-gantikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jangan-jangan Drian nanti akan bermain roamer lagi. Seperti season yang ketiga waktu dia memenangkan MSC loh. Jadi kita kayak bener-bener diolah lagi potensinya. Dan buat sekarang dengan hadirnya Beatrix dan juga Pak Kito langsung diamankan Yves. Serta 1-1 area of effectnya akan dimainkan secepat mungkin. Namun Pai dengan komennya Balmonnya Boots tebel banget. Harus waspada sih. Ini sempat menjadi strat juga. Waktu itu Julian Balmon kalau gak salah. Julian Balmon yang dimainkan bersama Onyx Esports. Dan itu retributionnya bener-bener jadi poin yang sangat dipermudah. Karena ada Balmon di timnya. Tapi bukan sebagai jungler. Sebagai EXP laner. Plus sekarang dengan tadi terbukanya untuk second pick bagi Onyx Esports. Mereka punya kesempatan bisa mendapatkan 1-1 pula. Walaupun ada Pani juga di depannya. Tapi ternyata pilihan mereka ada Beatrix ya. Kita tahu Beatrix juga mungkin nanti lebih mumpuni untuk bisa langsung nge-burst down. Siapapun yang ada di depan. Tapi 1-1. Satu hero overpower lagi untuk sekarang. Bisa diamankan oleh Alter Ego. Ini dua orang dengan adanya Cupra. Kena langsung Pak. Kena, kena, kena. Pani kena, 1-1 kena. Dan ngejawab juga bagaimana Yif dengan ultimate-nya. Karena kita tahu tarian Revenge akan menimbulkan efek dari Knock Up Airbone. Ya, dan bahkan kalau bisa gue bilang ya. Ini makin lebih ditutup lagi gameplaynya. Karena dengan adanya head-to-head permainan dari Sansa juga Odil. Ini Ruby itu bisa menjadi salah satu follow up atau bisa initiator. Oke. Dengan midlaner-midlaner seperti mereka berdua ini bro. Lebih ke arah stoppernya juga. Onyx Esports mau nabrak sepertinya. Jadi kemungkinan terbesarnya mereka bakal bawa ke arah Karina kalau sekarang. Karena ada Pak Kito bisa ke Karina juga. Karena ada Kufra juga. Jadi follow up-nya akan lebih dipermudah. Karena Kufra itu butuh banget yang namanya badan di depan. Jadi kemungkinan terbesar di sini Onyx. Juga akan membawa tipikal hero yang agak-agak sedikit. Gak pulang ternyata gak pulang. It's Onyx time. It's Onyx time. It's Onyx time. It's Onyx time. Eh gak ada Nadia. It's Onyx time. It's Onyx time. Oke. Itu dia. Dan... Udah setengah jalan sampai puncak. Oh... Landak-landak tentunya. Sudah berjalan ke puncak. Tapi buat sekarang karena rubinya udah ditutup. Voveus juga bakal dibuang. Karena menutup kemungkinan kita tahu Pak Kito dan Voveus ini bisa menjadi dua buah kombo yang menarik. Iya. Dan bahkan dengan ada One One ada juga Funny trigger yang sangat banyak ini Profesor kami. Dan Boots kayaknya lagi memikirkan untuk di XP lane-nya. Karena buat sekarang kayaknya kalau Boots pegang ke arah Pak Kito di XP lane. Kan tuh lawan yang harus dihadapi ini rata-rata. Mungkin masih banyak banget yang terbuka. Terutama untuk dari segi durability. Kita ngomongin Chow di sini yang udah di-band. Ini udah ngejawab banget agar Pak Kito-nya lebih bebas. Dan Leo Murphy. Dan Leo Murphy. Ditutup ke dalam permainan itu. Tandanya Profesor, entah mengapa ya. Aku mencium bau-bau Khairi dengan Pak Kito-nya. Khairi dengan Pak Kito? Ya kemungkinan, kemungkinan. Ya itu kemungkinan terbesarnya. Karena gini, pick yang ke-4 ke-5 dari Alter Ego ini masih bisa menuju kepada Esmeralda-nya Sir Pai. Yes. Dan itu akan meng-cover banget untuk Eve-nya. Jadi Eve-nya bakal ketutup banget, Shield Absorb-nya. Shield Absorb-nya nggak bakal diganggu sama sekali. Esmeralda-nya ada di dalam tim teman-teman dari Alter Ego. Cuma menurut aku badannya masih dibutuhkan banget nih di sini. Rupi-nya ditutup, Chow-nya ditutup. Bisa jadi baksi ya, Kak? Ataupun dari Onyx sendiri gue juga melihat dengan adai Wanwan juga kayak gitu. Mereka juga harus membutuhkan memang satu sosok nanti ataupun junglernya. Memang yang in and out-nya juga harus cepat gitu loh Prof. Karena kalo emang menahan badan sesaat aja untuk bisa mendapatkan beberapa player ini, Wanwan bisa memaksimalkan itu semua. Kairi! Dan malah membalikkan keadaan loh. Kairi! I love you! Kairi, I love you! Udah ganteng tampan jungler! Wow! Sudah paket publik. Yes! Dan Lunox. Lunox ini untuk nge-burst apalagi Wanwan. Ini bisa meng-counter Wanwan itu sendiri Profesor. Ya. Dia bisa melakukan gengking apalagi dengan gameplay Sans. Yang meng-outplay-outplay dan ada komentarnya seorang Keyboy Profesor. Target kita bisa beringkat satu di akhir lag satu ini. Kita udah perbanyak latihan dan pastinya akan selalu respect lawan. Respect is okay! Ya itu adalah kuncinya. Karena kalau kita ngomongin soal respect, kita menghargai apapun keputusan dari lawan kita. Ya. Kita fokus ke tim kita aja. Yes. Lawan kita, kita juga harus ter-setup. Masya. Kita tahu power hero musuh kita dan bahkan apakah Masya ini akan di tangan dari Sir Pai atau Leo Murphy. Karena yang... Masih bisa dua-duanya. Iya, pick terakhir. Pick terakhirnya menentukan sekali ya Profesor ya. Betul sekali dan kalau kita ngomongin soal last picknya mungkin akan kita padukan dengan... Wow! Tadi sosok roamer yang memiliki rotasi cepat bahkan menunggu disini. Oh Lolita! Wayne. Leo Murphy mengubah lagi konsep permainan yang mesti di cover. Yes, cover dan juga bahkan... Cover dan juga bagian untuk teamfightnya ini... Counter setup. Areanya counter setupnya luas banget. Tapi ingat, win rate bedricks dari CW adalah 83,3% dari total 6 kali pick. Itu tinggi. Tinggi banget. Di MPL loh. Ini data di MPL ya. Dudling Kyrie. Dudling Kyrie. Dua kok. Harus memiliki in and out yang sangat-sangat cepat. Pilihan ini dari Outer Champs 2-0 biar cepat pulang. Dua kosong. Gue gak tau kenapa. Untuk di game ketiga ini. Bahkan dari game pertama gue bilang kayaknya sulit untuk 2-0. So, kita bakal selihat self prediction-nya. Again! Dimana tadi saya Evo sendiri. Sekarang saya Alter Ego sendiri. Kiri kanan saya Onyx. Begitulah? Iya. Begitulah? Begitulah. Marek-arek saya sudah sendiri mulu. Kalau viewer saya bilang, Bang Oji kenapa bisa pas ya? Kiri punya pacar. Kanan punya pacar. Bang Oji di up. Iya. Oke. Dan ini kalau ngomongin soal persenan, audience prediction. Tipis banget emang. Gue suka banget ini. Sonic dan para Alter Champs. Ini benar-benar menyuarakan untuk match penutupan kita. Iya. Di minggu yang keempat. Half season kita. Oke. Sebentar lagi kita akan menuju Land of Dawn. Pertandingan yang luar biasa sentimental. Lempia Larina. Badan tepuk tangannya. Let's go. Yang di rumah juga jangan lupa di-share. Karena kita bakal melihat apakah sang idola mampu memenangkan atas Suns. Atau malah sebaliknya. Yep. Benar sekali game yang pertama sudah dimulai. Purple buff untuk masing-masing jungler sudah diamankan. Itulah patron farming yang memang dilakukan oleh kedua jungler ini. Alright. Tapi di depan sana. Para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka bahkan dengan sigap membantu pergerakan atas seorang cewek. Bahkan di sisi sebaliknya. Leo Murphy tetap menjaga pergerakan keyboard agar tidak ada pergerakan karena bottom lane Profesor. Iya. Ini bottom lane nya bakal benar-benar jadi santapan banget. Apalagi The Funny ya. Kita tahu Sally Boy. Pemainan tumor agresifnya ini akan mengganggu karena cewek ternyata. Itu udah langsung mengeluarkan satu flicker yang dimiliki oleh cewek. Dan di awal-awal seperti ini. Bisa saja untuk sualopetnya akan menjadi satu gangguan yang sangat aktif dari One One. Way better digunakan sekarang Pak Bolong. Masalahnya oke lo dua menit lo nungguin flicker dibandingkan lo harus mati kehilangan satu wave. Iya. Menurut gue itu. Satu wave nanti lo kehilangan lo bakal kehilangan satu wave plus platingan yang ada di arrow bottom lane. Bisa satu level bahkan. Iya dan bahkan ini kita tahu di arrow bottom lane. Nino dengan adanya platingan dia miliki itu bakal berbahaya. Tapi Kyrie masih mau lebih. Kyrie udah level 4. Sally Boy dan medical boy. Masuk level top lane tepangan. Resimual shot. Di tangan dari tuara Kyrie. Berhasil mengamankan satu buah respawn miliki Sally Boy dan bahkan Sally Boy stuck. Bertahan di level yang ketiga. Sendirian loh disitu Kyrie nya sangat berani tindakan yang dia lakukan. Tapi Kyrie sudah mulai mendekat ke bagian bawah walaupun Leo Murphy juga sudah sadar akan kehadirannya. Enggak ini masalahnya. Impact yang sangat besar diberikan oleh seorang Kyrie. Dan bahkan. Dia bisa level 5 loh. Iya dia bisa level 5. Dan ini akan merubah gameplay mereka ketika mereka akan ada perebutan di arah turtle professor. Iya iya. Mereka harus merebut di arah purple. Retribution nya. Iya akan dipaksa dimana sekarang retribution nya. Kita bakal lihat itu. Dan bahkan ini bakal jadi free seharusnya. Bagi teman-teman dari Onyx Esports karena levelnya Kyrie udah menyentuh ke arah level yang kelima. Walaupun tempatnya purple buff ya. Efek domino dari hilangnya satu orange buff. Tapi ada pekapan yang diberikan pula oleh Sans diarah tersebut. Chaos asolnya dikeluarkan. Pai harus mundur dulu. Oke. Bakal coba dibantu. Dan bahkan. Nampaknya turtle di reset. Memilih untuk mendapatkan purple untuk Sally Boy The Miracle Boy. Ini setidaknya memberikan sedikit waktu untuk Sally Boy kalau menurut gue. Dari Pai. Keputusan untuk dia melakukan Thunderclap itu sangatlah tepat. Iya bahkan itu targeting nya ngeri banget loh. Kyrie dibikin setengah darah. Dan ini bisa menjadi sebuah ancaman karena nanti di late game. Pai ini dengan Thunderclap nya bisa bikin Kyrie turun loh dari Finchpoise. Yes dapatkan Sally Boy The Miracle Boy. Masih coba untuk mendapatkan seorang boost. Cutthroat telah dikeluarkan. Yang tandanya ofensif dari Sally Boy ini bakal reset lagi. Tidak akan ada perebutan di arah turtle untuk Sally Boy kalau dia harus pulang. Kalau dia mau mereset tapi kalau dia mereset. Keputusan yang akan dilakukan adalah mungkin berisiko kehilangan turtle nya. Iya tapi nanti belum kita lihat nih untuk team fight nya karena ada Yif. Jadi kita tahu lah untuk area of effect nya Udil ini bisa dibilang susah sekali untuk disentuh ke arah belakang. Apalagi kalau Udilnya di dalam rumput loh. Itu gak kelihatan ada efek slow. Kyrie juga jump in ke tengah-tengah. Bisa jadi ada lolita dari Leo Murphy. Dan bukan hanya itu. Membuka posisi Kyboy. Nampaknya ini memberikan informasi dimana Udil berada. Dan Udil dia tidak punya sprint. Posisi kali ini Kyboy bakal coba divoking. Leo Murphy, Sans. Tiga player berada di arah turtle. Akan adu resistance dan pakan. Didapatkan oleh seorang Sans. Mundur ke arah belakang. Sally Boy The Miracle Boy. Mundur ke arah belakang. Satu flicker. Butch memaksakan Sally Boy. Yang nampaknya dia akan kehilangan sebuah purple buff. Kematian yang didapatkan Sally Boy. Ini merubah gameplay alter ego. Kalau purple nya dicolong oleh Kyrie. Waduh dan di bawah di area god lane ada satu orang tua yang tumbang. Tapi Pak Kito Prof. On point sekali. Dan tadi adalah pertempuran dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Lebih tepatnya ada tiga pertarungan di tiga lini yang berbeda. Ya. Di area depan. Di area tengah river. Di river dan di bottom lane. All of nowhere. Kita melihat ada satu pergerakan dari CW. Yang mendapatkan sebuah point solo kill terhadap Nino. Yes. Dan bahkan kalau bisa kita lihat. Dari seorang Kyrie. Menurut gua ini agak baik di trigger disiplinnya. Karena tadi. Sebenernya kalau kalian sadar. Purple nya ini terbuka nih. Kalau Sally Boy sekali aja purple nya dicuri Prof. Walaupun dengan segala pemaksaan retribution dan juga tempo soplet. Itu merubah gameplay alter ego loh. Dan bahkan kemarin aku baru lihat cara untuk nge-stop pergerakan. Dari Fanny. Dengan menekan kepada purple buff. Milik Fanny nya sendiri. Jadi purple buff punya Onyx Esports. Kalau mau nih. Diambil yang gedenya doang. Diambil yang gedenya. Sisain yang kecil. Itu namanya freeze untuk purple buff. Yes. Terus rusuhin disini nih. Rusuhin di area jungle dari alter ego. Biar nanti semua purple buff nya cuma ada satu di line of dawn. Yes. Jadi bener-bener ditahan. Ditahan aja. Tapi concernnya Prof kalau menurut gue. Dan ada pengorbanannya. Iya pengorbanannya adalah. Lu harus bakal kehilangan banyak poin. Ambilnya spot disana kamu yang beli kembali. Bakat. Disini tidak ada heavy light jab nya. Merusaha untuk menghindari satu buah. 6 menit kelas. Dan Key Boy taruh restnya gak on point. Malah membuka crossbow all day. Yang nampaknya ini akan menjadi pertukaran di area top dan juga bottom lane. Pertukaran 2 untuk 1 masih adil. Karena mereka bertukar dengan Sally Boy. Ya balik lagi jungler yang didapatkan. Dan bahkan 3 untuk 3 sekarang poinnya. Dengan goal reading Onyx Esports. 2 ribu Kyrie. Ini bener-bener sulit banget untuk disentuh. Wah 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 wah. Sancia masih berusaha untuk bisa. Lihat Kairi. Dan berhasil di cover dengan Bike Fight dan Leo Morby. Retribution digunakan. Pertukaran yang. Sebenarnya menurutku masih oke banget. Oke. Karena mereka cuma gerakan turtle. It's okay as long Sally Boy dapetin purple buff nya. Ya masih aman. Plus rotasinya loh. Masih oke. CW coba lihat. CW tadi udah sampai ke area mid. Sementara 1-1 nya masih tetap berada di area tersebut. Ini apabila tadi terjadi team fight. Bah. Bisa dipastikan ada damage tambahan lagi yang dimiliki oleh Onyx. Yang kemungkinan besar. Akan bisa dimenangkan oleh mereka. Menurut aku bahkan dengan Kairi mengamankan Berserker Fury barusan. Ini Nino harus udah mulai worry nih. Udah harus WON. Gw harus Wind of Nature. WON gak sih. Karena kalau enggak kita tahu. Itu multiple critical nya yang dimiliki sama Wind Talker dan juga Berserker Fury. Ini bisa berlipat ganda critical chance nya. Walaupun. Dan itu mempermudah Link untuk melakukan last hit basic attack. Kepada sosok Nino yang setengah darah kebetulan. Walaupun Steel Egg Plate sudah di tangan Nino ya. Ya. Walaupun. Tapi ingat ini dia. Mereka punya magical damage board. Mereka juga punya Kairi. Jadi Nino bener-bener agak sedikit struggle. Mending di respect aja. Mending di respect aja. Tapi problem nya disini. Nino harusnya agak sedikit dilema. Apakah gue bikin defensif untuk magical atau physical. Menurut gue physical terlebih dahulu. Karena dive in untuk seorang Kairi ini lebih cepat. Dan bahkan lihat. Kairi masuk. Kairi. Dan Nino akan menjadi pilihan utama baru. Wah. Nino ditumbangkan. Godlanernya pincang. Mereka kehilangan turret. Platingan dan pakan. Kalau inner turret mereka pun juga hilang. Ini akan menjadi. Beban yang berat untuk Nino. Karena mereka tidak punya lagi. Laning yang aman untuk farming. Lihat. Atas pecah. Bawah pecah. Dan sekarang purple bug langsung dirusin ke begitu aja pun. Memaksakan agar Sally Boy menggunakan Kak. Ke arah satu retribution yang ada di bagian sentral mid nya pun. Udah langsung dihancurkan sedikit lagi. Tapi Udl harus mengeluarkan pula ke arah satu. Rewind matplash ini. Keluarkan lagi pula. Nomornya belasnya gak kena. Karena siapapun mula. Yowes. Mereka berhasil mundur. Bisa engage. Karena gak mau mengambil resiko. Dan Sally Boy kali ini. Ada sedikit ketertinggalan level. Tiga level bahkan. Terpaut jauh bagi Kyrie. Yang dari tadi juga dia targetingnya kedua pemain. Dua pemain. Itu Nino dan Udl. Nino dan Udl. Karena so far. Dia yang sangat bisa dipastikan untuk di pick off. Tanpa ada effort tambahan berapa besar. Benar. Dan ini Udl. Udl yang benar-benar bakal jadi target yang berbahaya. Karena kita tahu. Kita ngomongin soal reward manipulation. Waduh. Kita ngomongin area. Dan kereset. Bakal jadi reward. Enggak, enggak, enggak. Karena masih dipukul, masih dipukul. Masih mau dilanjutin untuk jadi turtle kayaknya. Tapi mereka kehilangan soft skill yang cukup banyak. Dan tidak bisa merespon cepat di area bottom lane. Lihat. Sampai bakat boost. Harus kehilangan satu buah turret di area bottom lane. Karena kalau tadi gak kereset. Mungkin respon yang akan coba didapatkan. Tapi Sans telah memberikan informasi. Kalau misalnya. Dari seorang Sally Boy belum mengeluarkan cut roadnya. Hanya memaksakan dengan kabelnya. Tapi belum cut road. Ini bedanya tiga level loh. Antara Kyrie dan juga Sally Boy dari sekarang. Udah ada beda dua level. Tapi tetap aja. Sisi networknya beda. Sisi itemnya beda. Sisi atributnya beda. Atribut dan objektif mungkin ya. Atributnya loh atributnya. Apalagi dengan turtle yang tadi tiga kali udah diamankan. Ini kan berarti satu tim. Iya. Satu tim udah bakal secure banget. Dari segi gold. EXP leading. Dan buat sekarang ini dengan tiga turret. Perbandingannya dengan satu turret saja. Menurut gue agak sedikit berat. Untuk teman-teman dari Altrigo. Tapi bisa speed push. Ini yang berbahaya. Mereka harus mengamankan. Tapi sayang sekali Sally Boy. Akan pincang nampaknya itu kali ini. Tapi survive. Dengan satu objektif game yang didapatkan. Belum bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Tapi ternyata ini malah menimbulkan. Satu buah snowballing untuk Ony. Karena mereka tidak punya. Satu orang yang bisa. Menjaga pergerakan dari seorang cewek di belakang. Dengan thunderclap atas Pai. Pai sangat penting. Untuk komposisi teamfight Profesor. Iya bisa zoning ya. Pai ini sangat penting ke 40. Pertanyaan gue adalah. Ini siapa yang membuka cakranya Kyrie. Agresif banget loh hari ini. Karena. Super agresif yang di mainkan. Dia cuma enggak cukup dengan satu orang. Enggak cukup dengan satu purple. Kalau kata Profesor. Gas lagi. Kalau kata Profesor. Ini untuk Onyx time. Ini untuk Onyx time. Iya. Karena itu kan yang di sana kan. Gimana Bro? Begini. Gaya-gaya tadi. Marky dan juga. Waloisky. Sebagai salah satu. Mantan rekan dari Kyrie juga. Bersama Dlar ya. Untuk saat ini. Iya bersama dengan Dlar juga. Untuk saat ini bahkan 4 poin kill. Dari Kyrie. Ini menjadi sebuah. Tabungan yang manis banget bagi Kyrie. Dia bener-bener snowballnya berhasil. Itungannya sebagai gold leading juga. Untung banget 6 ribu. Untuk teman-teman dari Onyx Esports dan. Lord terbuka. Menit 10. Otomatis nanti Lordnya akan muncul lagi. Di menit yang ke-12-13. Udah jadi enhance 2. Lord for sure. Iya. Kalau misalkan dominasinya stay. Di Onyx Esports. Ini satu-satunya cara. Alter Ego Esports. Untuk mengembalikan keadaan adalah. Dengan. Ngereset Lordnya. Atau mengamankan balik Lordnya. Atau. Dengan adanya shutdown. Didapatkan terhadap tim Onyx. Kita bakal lihat. Tapi menurut gue pribadi. Dengan gameplay. Dan draft-in milik Alter Ego. Mereka lepasin aja. Untuk Lord yang sekarang. Ya lu no. Buat yang pertama. Ya. Untuk di contest. Sangat gak worth it bro. Ya dan. Ketika dia. Dapatin Lord sekali pun. Dengan kehilangan 3 point. Itu sangat-sangat gak worth it. Wow. Pernah. Oh my god. Tetap di amatkan kali ini. Dan bakal mereka harus kehilangan 1 buah. Leo Murphy. Yang nampaknya. Dengan Lord kali ini. Untungnya. Mungkin masih bisa sama dengan. Resurrection dari Leo Murphy. Yang kembali hidup ke Lane of Dawn. Ya masih aman. Karena dia masih butuh beberapa detik lagi. Dan Leo Murphy juga sebentar lagi. Iya. Lordnya juga kan masih berjalan pelan-pelan. Dan ini balik lagi dengan hadirnya Lunok. Serta Beatrix satu tim. Otomatis gak nyampe seharusnya. 10 detik untuk ngamanin Lord. Nah ini bahkan walaupun kita tahu. Ini Lord yang masih awam. Lord yang bisa dibilang masih benar-benar mini banget. Tidak ada efek charge. Tidak ada efek dash kepada turret. Jadi masih bisa di defense. Tapi masalah utamanya Kyrie. Sudah selesai dengan Blade of Despair. Dia bisa langsung jump in ke arah belakang. Udil dan Nino kayaknya udah boleh. Hati-hati atau minimal minta cover sama Leo Murphy. Iya. Dan gue lihat Papulung. Lihat di depan sana Papulung. Udah ada yang menghilang bagaikan sangkasih yang tiba-tiba melepaskan semuanya. Tapi lihat di arah bottom lane. Masih bisa dihindari oleh Nino dan juga Leo Murphy. Cover yang sangat baik. Dan bahkan Pai melakukan tugasnya dengan baik untuk melakukan sebuah pengawalan di Midland Tourist. Waduh, waduh, waduh. Mendadak mereka ternyata dari Altar Ego. Belum mau menyerah. Mereka berusaha untuk bisa berapa kalah tukar oleh Patrick. Patrick. Satu c-maker utama yang dimiliki oleh pemain dari Onyx pun. Langsung hancur ditukar dengan Pai. Tapi itu dia yang gue bilang. Kenapa Pai itu sangat penting. Kalau gak ada dia. Gadi bisa nabrak ke belakang ke arah cewek. Dan cewek ini sumber deal damage. Eh, sorry. Fisikal. Yang sangat-sangat besar. Dan bahkan bisa melakukan instant kill terhadap Celi Boy. Ya, mungkin tadi gak ngeduga aja kayak secepat itu. Tiba-tiba Sir Pai langsung ngincar ke arah belakang. Padahal cewek belum sempat untuk mengganti ke arah Wesker. Oke, Tyran Remain perlahan. Mulai lompat ke depan ada Boncing Ball. Menghalangi Celi Boy. Gak bisa maju. Hanya ada shock therapy aja. Mereka membuat kehadiran mereka untuk datang disitu. Tanpa memberikan gangguan yang begitu berat. Tapi tetap berbahaya banget. Tapi gue ada satu hal sih yang gue suka dari Kairi. Walaupun dengan owning dia yang sangat jauh. Dengan skimnya memiliki hampir sepuluh ribu quality differences. Dengan posisi tadi dia gak memaksakan. Dia memilih mundur ke arah belakang. Dia gak memaksakan Pak Pulung. Dia tahu dia bisa nge-pick off Leon Murphy. Tapi confirmnya Profesor. Dia bisa hilang. Dia bisa shut down. Masalahnya dia lebih main aman aja. Dan lihat untuk sekarang cewek. Bahkan dia nge-freeze line-nya. Sengaja. Biar teman-teman dari Alter Ego Esports ini gak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dari segi gold dan bahkan dari segi minion. Jadi levelnya juga gak bakal nyusul. Untuk teman-teman dari Onyx Esports yang sekarang. Secara Beatrix yang udah bener-bener punya heptasis bahkan. Di tangannya nyala merah. Kita bisa lihat disana. Iya. Jadi udah bener-bener berbahaya banget. Suruh diem aja dulu. Trainer dan juga Wesker yang dimiliki oleh satu sosok Marchman yang satu ini. Suruh diem aja dulu. Diem dulu. Cetar. Ambushnya kan. Efek embushnya kan yang ada di heptasis. Itu ngeri banget soalnya kalau tangannya merah. Masalahnya nih dia punya runner apati sekarang. Oke. Dan posisi sekarang. Ini mungkin ada sedikit worth untuk di-fight. Kenapa? Syairi. Dia gak punya parfum buff. Informasi haruskan didapatkan oleh Sir Pai. Lihat. Dia bakal coba dipaksa. Tapi ternyata Realt Realt Rebushnya di Sunpoint. Mencoba diselamat kayak. Pai menurut ke arah belakang. Pasar Keyboy. Dan ternyata taruh Realt Realt. Sekali ini. Mencoba dan menghindari. Satu buah nominan flash. Dan melihat Kyrie menunggu di atas tembok. Menunggu udil untuk Free. Dan nampaknya. Keyboy pun tidak bisa ditumbangkan. That's why Kyrie gak harus turun. That's why dia gak turun. Komunikasinya terlihat disitu bagus banget loh. Lu kuat gak? Kuat gak? Dan kemungkinan. Mungkin itu komunikasi yang terjadi. Hingga untuk kubranya. Perbedaan 10.000 gold. Kayaknya emang gak bakal. Artinya jauh banget. Susah banget. Susah banget. Terlalu jauh. Tadi kan kita udah sempat bahas kan. Ada freeze lane bahkan. Jadi ada beberapa item yang harusnya Alterigo miliki. Jadi gak sempat untuk dibeliki. Levelnya ditahan dulu. Lu jangan kenceng-kenceng banget untuk naik ya. Sama apalagi tadi kan kalau bisa dibilang. Kalau tadi ada T5. Mungkin war sekarang ini tidak akan muncul. Karena banyak soft kill atau banyaknya tumbang. Entah. Onic yang akan dibalikan keadaan. Atau bahkan Alterigo yang di one strike pool. So. Tapi melihat posisi di arah watung land. Oh Nino. Nino. Hampir. Ingat. Satu tembakan Renner Apati. Ingat Renner Apati. Kenapa namanya Renner Apati? Karena dia gak punya empathy. Karena dia gak punya rasa kasih. Darna bisa menumbangkan siapapun yang ada di depan Profesor. Itu. Itu. Heptasisnya sih yang bikin masalah utama. Key Boy masih menahan dari Thailand revenge-nya. Untuk nanti dia engage ke arah belakang. Oke. Udah ompong kali ini. 12 ribu gold difference. Makin jauh lagi. Makin jauh lagi. Dan bahkan kalau bisa kita bilang. Ini mereka mungkin saja. Akan menunggu keluar yang ke-18. Lord evolve. Tunggu lagi. Mereka akan tabrak. 3 lane push. Dan ini yang mungkin akan tulip untuk seorang Udil. Udil untuk clear-nya juga lama. Yang pertama. Untuk clear wave aja kan kita ngomongin soal Sally Boy. Yang bisa speed push. Dan Nino ini kan tipikal single target. Jadi agak-agak sedikit berat untuk melakukan clear minion. Oke. High ground-nya kuat. Ada Udil. Ada Nino juga. Tapi masalahnya. Jungle-nya diambil. Semuanya diinvasi. Lane di freeze. Gak dikasih minion. Gak dikasih makan. Gak dikasih level. Lihat Nino stay di level 14. Bahkan. Untuk item-nya sendiri. Ini terpaut jauh sekali dengan cewek yang udah lengkap. Bahkan punya Hasklau. Tidak menggunakan WON. Gak apa-apa. Tapi dia punya Hasklau. Inilah yang akan membantu dia lagi. Untuk regen HP-nya. Bertahan hidup. Lifesteal-nya. Situasi dengan Masya. Dia masih tetap bisa bertahan. Dengan adanya Hasklau tersebut. Dan gue respect banget sama Nino. Lihat dia. Mau tidak mau Profesor. Apapun yang dilakukan. Sun. Mungkin dia bisa one by one. Head to head. Atau bahkan. Dari weakness point. Bisa lepasnya dari Sun. Bisa lepas dari Sun. Bahkan kalau misalkan kita melihat Sun. Untuk sekarang. Sun sudah punya Winter. Itu jawabannya. Itu jawaban untuk satu pergerakan. Yang mematikan dari Nino. Namun. Di satu sisi. Aku gak tau nih. Untuk item terakhirnya. Oh Divine Glaive. Udah terjawab ternyata. Dibuat sekarang. Udah lengkap banget itemnya. Dengan Winter Runcheon juga. Dan untuk Boots-nya ini loh. Yang bakal nge-clean. Di area yang berlawanan. Di mirror. Dari landing jauhnya. Onyx Esports. Di area di bottom lane. Oke. Bakal coba didorong. Terlebih dahulu di area bottom lane. Distraction lagi. Dari Boots. Kita lihat juga dia punya Malefic Lord. Malefic. Tandanya. So ini ya. So bener-bener seuntung itu ya. Dari seorang Boots. Dan kalau soal Lunox. Lunox, Batrix, Link. Udah. Udah kalau Link oke lah. Mungkin kalau udah bener-bener jadi itemnya. Dua itu aja. Tapi dua itu Lunox sih. Batrix, Lunox kalau kerja sama udah lah. Lunox kan balik keserangan pabrik soalnya. 5% maksimum HP. Ya itu bakal jadi damage. Jadi semakin tebal. Darah Lord semakin tebal. Darah musuhmu. Ya kan. Lunox semakin senang. Tak makin bahaya lagi. Kes asalnya makin berbahaya. Betul. Makin gede lagi untuk poin damage-nya. Mau gak mau untuk Sally Boy. Puasa. Purple buff cukup lama. Itu dia papulangnya dari awal. Sudah gua kasih tau. Kalau misalnya mereka udah kehilangan satu purple buff. Itu bakal menghilangkan tempo bermain dari alter ego. Tapi lihat survive. Memaksa cara belakang. Survive. Mencari di mana keberadaan dari seorang cewek. Tapi ternyata disini. Maka coba dipaksa di arah depan. Fire. Reward manipulation. Celebrity medical boy. Sons. Odor terlihat. Dan bakal sebesar. Betul. Ada apa-apa.